Assalamualaikum semuanya Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah sediain blender Aku bakalan masukin 3 siung bawang putih Terus disini aku ada ayam filet 500 gram Ini aku bakalan halusin separohnya dulu ya temen-temen Soalnya blendernya aku gak muat gitu Jadi ini langsung aja aku halusin bareng si bawang putihnya tadi Ini untuk ngeblendernya aku cukup pakai 1 butir telur ya Masing-masing aku pakai 1 butir telur Jadi untuk telurnya disediain 2 piece ya 2 butir maksudnya aku, sorry banget Ini langsung aja kita blender Ini aku pakai blender biasa ya Tapi kalau temen-temen mau pakai food chopper juga gak apa-apa Dan setelah di blender Kita langsung aja masukin ke dalam mangkuk gitu Ini aku udah sediain mangkuk yang lumayan gede gitu ya Biar nanti pas mulai minyaknya gampang Jadi langsung aja kita masukin Ini tuh hasilnya bener-bener lembut banget ya Tapi kalau mau dicincang aja juga gak apa-apa sih Itu sesuai selera kalian masing-masing Ini daging yang separohnya tadi ya temen-temen ya Ini aku blender bareng 1 butir telur lagi Jadi masing-masing pakai 1 butir ya Ini langsung aja kita masukin semuanya Jadi 1 Kalau udah kita bisa langsung aja lanjut Masukin bahan berikutnya Disini aku ada seujung sendok makan Berica bubuk 1 sendok kaldu ayam bubuk Terus lanjut disini aku ada garam Ini pakai 1 sendok makan juga ya Terus lanjut disini aku ada saus tiram Ini kalau temen-temen ada lebih Bisa lebih 1 sendok ya Cuman karena disini saus tiram aku habis Jadi aku pakai seadanya aja Ini tuh gak nyampe sesendok ya Jadi ini langsung aja aku masukin semuanya aja Terus lanjut aku bakalan pakai kecap asin Ini dia aku pakai merk ini Ini pakai 1 sendok juga Untuk isiannya disini aku udah sediain daun bawang Ini tuh 3 helai yang udah aku potong tipis-tipis gitu Pokoknya dipastiin lagi potongannya kecil-kecil ya temen-temen ya Ini langsung aja aku masukin Terus ini aku ada wortel Ini kurang lebih aku pakai 150 gram ya Aku belinya 150 gram Dan aku pakai parutan keju gitu Dan ini aku pakai cuma separuh aja Yang separuhnya lagi nanti aku bakalan buat topping di atasnya nanti Ini segini aja ya buat toppingnya udah cukup Terus lanjut aku bakalan kasih Tepung tapioca Untuk tepung tapioca ini aku pakai 200 gram Ini langsung aja kita masukin semuanya ya Setelah semua bahan-bahannya masuk Kita bisa langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata Di video kali ini aku tuh mau buat dinsam Soalnya kemarin kan aku buat kulit pangsit yang sangat cocok banget buat dinsam Jadi buat temen-temen yang belum nonton Cara buat kulit pangsitnya langsung aja tonton video Aku sebelum ini Atau cek link di deskripsi box Aku bakalan tulisin disitu Ini menurut aku adonannya udah tercampur rata Jika menurut temen-temen adonannya udah tercampur rata Kalian bisa langsung aja sediain kulit pangsitnya Ini dia Ini tuh bener-bener lentur banget Walaupun udah aku simpen di kulkas beberapa hari ya temen-temen ya Untuk nyimpennya dibungkus pakai plastik gitu Pokoknya bener-bener kedap udara gitu Biar dia tuh awet lembab gitu Kayak gini nih Kita bisa langsung aja ambil satu lembar Dan kita bisa langsung aja ngasih adonannya secukupnya Atau sesuai selera kalian masing-masing Tapi ini kayaknya adonannya tuh kayak kebanyakan gitu loh temen-temen Jadi gak apa-apa lah ya Ini aku bentuk dulu Untuk ngebentuknya sesuai selera kalian aja Ini pokoknya sebisanya aku Jadi kayak dilipet random aja Biar hasilnya tuh cantik Kalau menurut temen-temen gak lengket Kalian bisa langsung aja kasih sedikit air Biar dia tuh nempel gitu Ini kayak gini nih Aku kasih air di sela-selanya Pokoknya untuk modelnya atau bentuknya Bisa disesuaikan keinginan kalian Kalian benernya pengen kayak apa Langsung aja dibentuk-bentuk gitu ya Ini aku bentuk-bentuk random aja sih Terus aku bakalan lipat lagi kayak gini Dan untuk atasnya aku bakalan kasih topping wortel Kayak gini aja nih Ini mataku sih gampang banget ya Kalian wajibanget nyobain dirumah Dan jadi deh Dinsam ala restart Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis ya temen-temen ya Di adonan berikutnya aku bakalan sedikit kurangin Soalnya tadi kayak kegedean gitu Jadi kayak sedikit aja kayak gini Tuh Setelah itu kita lipat-lipat lagi Dan jangan lupa dikasih air Biar dia tuh nempel gitu Dan ini adonan kedua tuh lebih cantik gitu ya temen-temen ya Kalian bisa lihat Ini kita tinggal kasih topping aja Wortel Pas lagi ngebentuk adonannya seperti ini Kalian jangan lupa sediain kukusannya dulu ya temen-temen ya Jadi pas kita udah selesai ngebentuk Airnya udah panas Dan ini dia kukusan aku Ini langsung aja aku buka dan aku olesin minyak Biar dia tuh nanti gak nempel ya Ini aku kasih minyak tipis-tipis aja Di atas kukusannya kayak gini Ini aku kukusannya pake kukusan biasa aja Karena gak punya yang bambu itu Kita langsung aja masukin Ini biar gak nempel satu sama lain Ini dikasih space gitu ya Dikasih celah Biar gak nempel gitu Ini kita kukus kurang lebih 25 menit ya temen-temen ya Jadi cukup segini aja Tutor aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat temen-temen yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi ke tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Ini dia hasilnya setelah aku kukus Ini tuh hasilnya kurang lebih 33 piece Dan ini menurut aku banyak banget Ini tuh biasanya kalau dijual Sepuluhnya itu harganya 25 ribu Buat kalian yang mau buka usaha dan pengen untung lebih Langsung aja nyobain resep aku kali ini Karena ini menurut aku emang bener-bener menguntungkan sekali Tanpa berlama-lama Ini langsung aja aku cobain Dari dekat tuh bentuknya kayak gini Dan ini tuh bener-bener gede banget Langsung aja dicobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh bener-bener merasa banget dagingnya Bener-bener enak banget Kalian aja banget nyobain Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you thank you thank you Bye bye selamat menikmati